Kita ke informasi lainnya Tribuners, pelantikan penjabat sekretaris daerah Provinsi Dusa Tenggara Parat PJ Segda NTB Fathur Rahman diwarnai pengusiran penjabat utama Pemprov NTB. Penjabat tersebut adalah Karo Administrasi Pembangunan Seda Provinsi NTB Abdul Wahid. Momen pengusiran terjadi saat penjabat Gubernur NTB lalu Gita Ariyadi tengah memulai sambutan setelah pelantikan PJ Segda NTB pada Kamis 5 Oktober 2023 di Gedung Sangkaryang Kantor Gubernur NTB. Abdul Wahid diusir keluar ruangan karena terlambat datang di acara pelantikan PJ Segda NTB. Abdul Wahid masuk ruangan awlau setelah prosesi pelantikan selesai. Dari pantauan TribunLombok.com, PJ Gubernur NTB lalu Gita Ariyadi sudah berdiri di atas podium untuk memberikan sambutan. Dari arah pintu masuk, Wahid berjalan dari depan PJ Gubernur NTB menuju kursi duduknya. Sontak lalu Gita, sapaan akrab Gubernur NTB menanyakan alasan terlambat. Setelah itu, Wahid diperintahkan untuk keluar namun tak merespons dari perintah tersebut. Hingga akhirnya, POPP menyuruh untuk Wahid keluar lewat pintu samping. Setelah keluar, barulah PJ Gubernur NTB melanjutkan sambutannya dengan memberikan beberapa arahan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD yang hadir. Dalam sambutannya, lalu Gita menyampaikan sosok yang diinginkan menjadi PJ Segda NTB, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD NTB, Muhammad Nasir. Namun menurut lalu Gita, Nasir tak memenuhi syarat lantaran dalam kurun waktu 8 bulan memasuki purna tugas. Lalu Gita juga memerintahkan PJ Segda segera melakukan tugas-tugas pemerintahan seperti normalisasi birokrasi, maksud kami normalisasi biroksi, dan keuangan. Termasuk program Jumat Salam, normalisasi biroksi lagi-lagi menjadi poin penting sambutan PJ Gubernur NTB tersebut. Lalu Gita menyampaikan kurun waktu setahun masa japatannya itu bisa menorehkan prestasi yang membanggakan dengan kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bibi. Pak Bibi. Pak Bibi. terima kasih Terima kasih